bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim lahaqallahu wa'alakwata'ilaxi al-Shay Пр치 yang kami khumpl yang kamiこん Gri porkom Pingtat yang kami amat dan kami berumati bapak-bapak dari ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kakurahan Tamarantima dan kami berhormati tokoh masyarakat Pak Dukuh Kepala Dukuh Sekrim Mojo Sari Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama bersilatu rahmi di Bendobo ini dalam rangka sosialisasi jilid kedua yang jilid pertama sudah diadakan pada bulan 29 Juni beberapa bulan yang lalu di Kopi Opat namun sebelumnya mari kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga kita diperkenalkan untuk bersama-sama berjumpa di tempat ini dalam rangka sosialisasi pengadaan makam pengadaan makam untuk ikatan persaudaraan haji yang menyusul rauh di tempat ini sambil menunggu nanti kami persilahkan untuk perwakilan persaudaraan haji untuk memberikan sosialisasi nanti nanti manakala Pak Nurak sudah rauh kita berikan kita tunggu arahan dan informasi dan kita lanjutnya marilah agar pertemuan ini mendapatkan solusi yang terbaik kita buka dengan bacaan basmah Bismillahirrahmanirrahim langsung saja kami waktu kami persilahkan kepada intinya bahwa di timur makam lawas Mojo Sari itu akan digunakan tanah seluas 1087 meter khusus untuk pemakaman keluarga besar ikatan persaudaraan haji taman untuk lebih lengkap informasinya oleh kalian itu waktu kami persilahkan semoga terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah yang kami selamat menikmati dari Polisi Sektor Yungan Pak dia yang wakil kemudian dari Kuahrami juga berbanding dari kemudian Pak Teguh selamat malam dari Bang Baguskan kemudian saudara-saudara saya yang dari Krim dan Pandu Kuhan yang beberapa waktu yang lalu kita pernah ketemu di Kopi Selamat malam pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat dalam keadaan baik dan berbahagia pada malam jadi nantinya kira-kira legionnya seperti oleh karena itu kalau kita kenal pertama inginkan disampaikan bahwa saya nama saya Pak Pradopo kami di IPHI Ranting Tamanan adalah penasehat Pemisi Akurantik kalau IPHI Kapanewon kebetulan kami diamanai sebagai ketua cabang Kapanewon bersama dengan Pak Eko Burwanto yang sudah tidak asing lagi nah tanah yang akan kita gunakan yang disebelah yang sudah menjadi satu dengan pemakaman yang ada insya Allah itu nanti akan kalau sudah selesai beres semua segala hal-hal yang terkait dengan pembebasan tanah itu maka itu menjadi salah satu aset yang berada di wilayah Bojusari khususnya aset pemakaman itu karena disini sudah ada PRM piungan itu sudah ada makamnya kemudian yang mengandang sudah ada dan ini menjadi satu bagian dari itu adalah Rokam Muslim IPHI dan umroh tamanan bagi Tapan perlu kami sampaikan di hadapan sekalian bahwa sosialisasi kita yang kedua itu memang kita sengaja untuk apa itu namanya mewiti atau memulai dari bawah jadi kita selesaikan dulu di tingkat bawah sampai ada sosialisasi yang pertama yang kedua yang kedua ya itu pada malam hari ini maka kemudian kita menghadirkan atau mengundang rawuh dari baik dari kelurahan maupun maupun dari apa namanya dari kapal newa meskipun mencari perizinan mencari perizinan jadi begitu sosialisasi yang pertama itu sudah selesai kemudian tindak lanjutnya dari kami yang pertama bahwa perizinan itu harus sampai ke tingkat kabupaten tingkat kabupaten maka perjalanan itu kami telusuri kami telusuri sampai di tingkat kabupaten bahkan sudah beberapa kali sampai tiga kali ke kabupaten kemudian ke BPN juga sudah tiga kali ternyata yang terakhir mendapatkan jawaban dari BPN itu apa namanya izin itu cukup diketahui oleh kelurahan ada persetujuan dari kelurahan mulai dari padukuan dulu padukuan kemudian kelurahan dan terakhir di kapal newa jadi tidak tidak usah harus sampai ke kabupaten tidak ada hal yang tidak ada hal yang menjadi tangan yang tidak negar makanya kepengurusannya itu dari bawah kami mulai mengurus itu dari bawah supaya jelas ini milik siapa kemudian disurutkan waris kepada siapa siapa dan sebagainya itu mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan yang terakhir tahu ternyata makam ini ada Pak Guyubannya ya terutama itu ya itu ada Pak Guyubannya ya saya baru terus perang secara pribadi saya baru tahu tiba-tiba Pak Guyubannya saya hanya membayangkan kalau sudah ada makamnya padukuhan ternyata bagus juga ini karena disana ternyata terdiri dari beberapa makam Pak Guyuban kira-kira semacam itu oleh teman-teman kepada Pak Gun sebagai ketua ketua kering ketua kering itu yang pertiri kita dan kebetulan pertiri orang-orang namanya juga nantinya ada di regresari ini dan kebetulan Pak Nurah Rawo nanti juga tentu akan kita buka sesi tanya-tanya tapi sebelumnya ini Pak yang memberikan tambahan informasi sebelum nanti di pohonkan Pak Nurah untuk memberikan alamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selaku ketua panitia makam kering Mojosari Imeniko akan membalahi empat peduguan peduguan Karanganok Karang Tengah Mojosari dan peduguan Karang Blosok selanjutnya tanah yang akan dipakai atau pengadaan tanah untuk makam IPAI tamanan itu adalah letaknya sebelah timur makam Mojosari yang lama jadi jejir jadi tidak ada keretan jadi jejir jadi mepet mepet dan itu ruasnya 1087 meter pergi atau sebelah selatannya jalan menuju ke Kaliopak prinsipnya kami satu kering ini empat peduguan tidak keberatan dan Alhamdulillah berterima kasih karena dengan adanya penambahan lokasi makam itu nantinya sarana dan prasarana akan kita kembali tangguh bareng bareng terus ngenteng akan jadi itu gambaran yang saya kasih tahu kepada bapak-bapak supaya tempatnya lokasi jadi saya mohon maaf terima kasih Pak penggantung memberikan tambahan informasi ngaturi sedengar Pak Nurah sebelum kita mohonkan arahan dari Pak Nurah ini tadi kebetulan Pak Pradopo sudah menyampaikan beberapa poin sosialisasi bahwanya ini sosialisasi yang kedua yang pertama itu sosialisasi yang dilakukan 29 Juni di Kopi Opa itu bersama Dukuh Dukuh Kring Mojosari dan pengurus makam dan tokoh masyarakat nah di dalam forum tersebut menyarankan untuk IPHI timbul sengketa dengan pemerintah maupun dengan sengketa maka perlu dikuat legalitas kemudian untuk mohon arahan dari Kanunahan atau Kapanewo dan ini Pak Pradopo maju bisa sampai Kabupaten BPN sudah tidak kali itu bahwa perizinan itu katanya Pak Pradopo menyampaikan cukup sampai di tingkat level kecamanan Pak untuk lebih jelasnya saya akan kembali presok aku lalu ya ini ya jadi untuk sebelum kita mohonkan arahan Pak Lurah nanti poin yang Pak Pak Prasopo yang ke Kabupaten itu kalau disampaikan atau dilaporkan Pak Lurah Alhamdulillah wa syukurillah Takaulah wa laku wa ta'ila bila Yang kamu hormati Bapak Lurah Siti Mulyo dan juga Bapak-Bapak dari Kecamatan Piyungan serta Bapak-Bapak Dukuh di Kering Mojosari dan teman-teman kami dari IPHI Rantim Tamanan yang insya Allah jenuhiakan Allah kami ingin memperkenalkan diri bahwa sama saya Bu Anja Rohani kebetulan saya istrinya Pak Prasopo di IPHI ini kami kebetulan di dalam kepanitiaan makam ini sebagai seksi negosiasi dan perizinan kalau suami saya Pak Prasopo itu sebagai Ketua Panitia pengadaan makam dan mohon maaf mungkin tadi Pak Prasopo lupa belum memintakan izin Bapak Ketua IPHI Rantim Tamanan Bapak Doktor Hiri Subaris pada malam hari ini tidak bisa menghadiri karena beliau baru menyelesaikan penelitiannya di luar kota kami Ibu serta suami saya pertama itu perlu dan karena kami itu juga sebagai organisasi keadamaan yang juga sudah di badan hukum saya kira juga senang dan setuju kalau kita itu sifatnya legal sesuai dengan aturan pemerintah berlaku untuk itu kami pertama asosiasi yang pertama itu sudah dengan Bapak Wak Dugoh di Krimoja Sari kemudian juga ada saran supaya naik ke Kabupaten kemudian kami ke Kabupaten yaitu di tempat perizinan terpadu Pemuda Bantul yang berlokasi di Kantor Manding dan di situ juga diarahkan lagi ke PO tadi sudah disampaikan oleh Pak Pradobo juga diberikan melakukan perizinan makam kami kemudian diarahkan ke BPN Bantul pada saat itu kami soan ke sana kantor ruang pengadaan tangan itu kosong saya sehat hiran ruangan kantor kok sampai kosong setahu saya karena saya juga duga pensiunan PNS ruangan itu tidak boleh kosong harus ada salah satu yang berada di kantor itu saya juga bilang wah kalau seperti ini Bu atau Pak pelayanan masyarakat menjadi berhenti mestinya ya tidak seperti itu ya Bu ini kebetulan pertama dipanggil oleh kepala BPNnya karena katanya kepalanya baru sehingga satu ruangan pengadilan itu dipanggil semua wah ini ya saya pikir kok hebat berarti ruangan ini kantor kepala BPN itu ombo banget ruangan pengadaan kok di timbali sebelum tapi ya dan mungkin nanti juga melebar ke Bangun Tapan karena taman itu juga merupakan anggotanya dari IPHI Bangun Tapan dan nanti tentu saja kami harus istilahnya harus apa itu akur artinya saling take and give saling apa bermanfaat jadi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Gun barangkali nanti bagaimana kami bisa membantu mengenai listrik itu katanya sekarang listrik masih nyalur dari kampung belum punya sendiri terus kemudian juga fasilitas kamar mandi belum representatif dan lain sebagainya insya Allah nanti bisa kami ayam-ayam bersama-sama karena pada akhiratnya kita akan hanya akan beramah soleh jadi bukan untuk bisnis saya kira tambahan kami seperti itu ada kekurangannya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih